untuk pakannya teman-teman untuk kemarin teman-teman yang tanya untuk pakannya atau langsung pakannya kalau untuk minti usia 0-1 bulan itu biasanya saya full pur teman-teman nah full pur seperti ini ini untuk purnya merek purnya sebentar lagi kita spill juga ya sebenarnya tidak ada pak bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel kita ya kandang mentok pakem petanakan mentok jumbo yang terletak di Kabupaten Mondawaso tepatnya di Kecamatan Pakem Jawa Timur teman-teman nah di video kali ini kita akan buat video tentang proses pengiriman anak mentok jumbo usia tiga mingguan tujuan ke Bekasi ya ini yang mau kita kirim ini jumlahnya ada sekitar ini jumlahnya cuma ada sekitar 12 ekor ya ini mau kita kirim hari ini tujuan Bekasi atas nama Om Gimun Om Gimun di Bekasi ya ini jumlahnya ada 12 ekor Om kondisi tahirnya sehat-sehat ini tadi pagi udah kita kasih sarapan sementara lagi kita tambahkan lagi pakannya untuk sarapannya Om untuk usia seperti ini ini kita pengirimannya menggunakan kurang lebih sekitar satu peti udah ya peti seperti itu karena kalau pakai kardus ini udah apa ya kebesaran teman-teman seperti itu ini tiga minggu usianya udah apa besarnya udah segini ya tiga minggu ini tiga mingguan itu teman-teman yang mau order anak-anak mentok jumbo langsung aja dia kita ready masih seperti ini juga masih ada nanti kita review juga ya yang masih ready kita ada di sekitar 7 ekor ini kita tambahkan lagi sarapannya sebelum berangkat biar ada bekal di perjalanannya juga ya Nah ini untuk pakannya teman-teman untuk kemarin teman-teman yang tanya untuk pakannya atau langsung pakannya kalau untuk minti usia 0-1 bulan itu biasanya saya full pur teman-teman nah full pur seperti ini ini untuk merk purnya merk purnya sebentar lagi kita sepil juga ya sebenarnya tidak ada pakan khusus untuk entok ini atau merk-merk khusus tapi intinya semakin bagus pakannya ya semakin bagus juga untuk pertumbuhannya seperti itu nah ini ya ini kondisi terakhirnya sehat-sehat ya omgimun ya sebentar lagi langsung kita utw kan menggunakan ki8 Express tujuan ke stasiun Tambun Bekasi dan untuk hijauan saya biasanya menggunakan daun pepaya Jepang ini atau pokoknya daun-daunan itu yang baik untuk hewan bisa teman-teman cari sendiri baik indoglifera terus daun kelor itu ya pokoknya dihancurkan seperti ini campurkan ke pakan nanti bisa juga yang usia-usia tiga minggu ini juga bisa sebenarnya teman-teman tapi tadi pagi karena udah jadi sebelum berangkat kita tambahkan pur aja seperti itu ini biar makin kenyang kita tambahkan dulu ya Nah ini jadi perawatannya kalau usia segini ini udah bisa dilepas lampu juga ya tapi kalau cuaca di rumah teman-teman semuanya itu masih kedingin atau musim hujan seperti di sini lebih baiknya kalau malam itu di lampu Nah kalau pagi siang itu usahakan harus kena sinar matahari terik seperti ini sinar matahari pagi ya mulai udah usia apa mulai jam 7 sampai jam 9 lah seperti ini ini saya hadapan langsung ke matahari langsung seperti itu jadi perawatan untuk usia nol sampai satu bulan itu seperti ini ya usahakan kandangnya dulu hangat dan aman dari angin angin bawah terutama ya sama monyaknya juga naik takut naik terus kita kasih lampu juga biar hangat kalau malam seperti itu kalau untuk peti pengirimannya kita seperti biasa ini ukurannya sekitar 60 x 45 tingginya sekitar 40 cm ya atau 45 cm juga ini ini sekitar 45 cm lebarnya panjangnya sekitar 60 dan tingginya sekitar 45 cm ini sawah cukup untuk sekitar 12 ekor usia segitu kalau udah usia satu bulan mungkin cukup 8-9 ekor aja untuk teman-teman yang mau order langsung aja di WA ini ya kita ready stok usia satu mingguan sampai siapan ini sahabat besok kita kirim atau hari Sabtu ini kita kirim ke mana ke Purworejo yang ini teman-teman ke Purworejo satu paket nah ini Hai untuk pakannya atau merek pakannya kita akan sepil juga ya untuk pakannya pakannya ini kita akan full pur dari nol sampai satu hari selapa mulai dari nol sampai satu bulan kita full pur setelah itu kita bisa campur jagung giling kalau mau lebih maksimal lagi sampai usia 45 hari atau 50 hari di full pur aja teman-teman tapi dengan syarat harus kalau bisa sering-sering dikasih jalannya tanah takutnya jalannya susah seperti ini nih ini ini udah setelah turun box sekitar satu minggu jadi tidak kekuatan di kakinya masih kurang ya kurang kuat itu kakinya untuk menopang badannya jadi seperti itu ya treatment yang kita terapkan untuk pembesaran usia nol sampai satu bulan full pur untuk pakannya untuk minumnya juga kalau vitamin kita jarang-jarang teman-teman paling kita juga cuma pakai jamu ya jamu untuk nafsu makannya di usia di usia udah dua mingguan dua minggu atau tiga minggu seperti ini udah kita bisa mulai dengan jamu-jamu herbal untuk jamu herbal biasanya kita menggunakan ini ini emang jamu yang produk dari kandang metok pakem juga ya ini kita biasanya jual perpikis seperti ini Rp15.000 ini cukup kalau minum ini bisa sekitar 15 kali minum ini kalau pakai apa galon-galon ukuran tiga liter itu ya ini gunanya untuk satu untuk antibody terus nafsu makan terus penambahan bobot juga terus untuk kesehatan juga intinya ini untuk kesehatan dan antisipasi musim hujan seperti itu untuk estimasi sampenya ya teman-teman ke Bekasi ini kita kirim hari ini hari Kamis tanggal 28 28 November nyampenya besok hari Jumat Jumat siang ke sana ya kita kirimnya disini ini sekitar jam 10 sebentar lagi terus nyampe ke Bekasi itu sekitar jam 12-an besok besok hari Jumat ditanya kuat atau enggaknya Insya Allah kuat karena selama pengiriman ini kita jarang sekali trouble teman-teman karena dengan SOP juga yang berlaku ya misalkan dengan keluasan peti terus kesehatan hewan juga yang terutama karena hewan kalau gak gak sehat itu itu biasa bahaya teman-teman gitu kalau emang hewannya sehat terus petinya lebar Insya Allah aman sampai di tempat contohnya seperti ini sehat-sehat ya Insya Allah ini aman besoknya ke Bekasi semoga sampai dengan keadaan selamat dan berkah untuk Om Gimun disana teman-teman yang mau order langsung aja di pojok kiri bawah ini sebentar lagi kita menggunakan kereta ya teman-teman via kereta ki8 Express kita akan buat video juga sebentar lagi di sana Insya Allah Oke baik teman-teman ini sebentar lagi mau kita packing setelah kita packing kita otorikan ke ki8 untuk purnya purnya yang dimakan ini ya purnya yang dimakan saat ini kita akan review juga untuk mereknya ya Nah ini untuk mereknya merek pur yang saya pakai teman-teman ini harganya disini turun naik ya ini ini rata-rata pasarannya sekitar 400.000 400.000 per karung jadi akhirannya sekitar 8000 kalau hitungannya kalau akhiran sekitar 10.000 BR1 get fit seperti ini ini untuk mereknya ini yang termasuk pakainya ekonomis lah protein sekitar 20% proteinnya ya ini tuh bulirannya ini cukup untuk apa ya minti-minti ya kalau jadi kalau baru netas tuh bisa teman-teman hancurkan sedikit-sedikit ini tumbuh oleh sedikit umpuk setelah usia satu minggu ke atas udah bisa lepas ini teman-teman seperti itu ini ini resep pakan yang saya gunakan juga ya atau merek pakan yang saya gunakan untuk pembesaran disini tidak tidak harus ini teman-teman karena di setiap daerah itu beda-beda beda-beda ininya apa tidak di semua daerah ada yang merek seperti ini jadi saran saya kalau memang ada kelebihan uang atau memang cukup keuangan untuk membeli pakan yang bagus belilah yang bagus biasa merek yang terkenal tuh seperti java pokpen atau yang paling bagus tuh menurut saya ya menurut saya itu confit teman-teman confit yang ngorin berhubung di daerah saya itu jarang jarang confit dan tepatnya harus satu jam dari rumah jadi saya beli yang terdekat aja dan harganya juga lebih ekonomis gitu seperti itu jadi untuk teman-teman saya sarankan belilah pakan sesuai dengan kemampuannya tidak jelek dan juga tidak bagus-bagus banget ya karena kalau bagus-bagus sekali dan mahal tentunya kita kalau mau jual harga pedaging itu masih rugi hitungannya teman-teman jadi belilah pakan yang tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek seperti itu baik teman-teman kita mau lanjut ke ke-8 terima kasih atas supportnya ya kita akan berangkatkan hari ini Alhamdulillah ya teman-teman udah sampai di ke-8 Express Bondowoso ini untuk kondisi barangnya atau hewannya ya ini jumlahnya tetapi Om 12 ekor untuk Om Gimun di Bekasi jadi untuk teman-teman yang mau kirim entok itu usahakan tempatnya harus agak luas seperti ini ya nyaman seperti ini ya terus ada sirkulasi udaranya sirkulasi udara yang penting kan terus ada bekal makanannya juga ini di jalan ini saya kasih bekal makanan buat dia makan di jalan terus saya kasih rumput-rumput di bawahnya biar juga dimakan juga nanti ya ini kita kasih tambahan stiker ya kita taruh aja di sini semoga dibuka nanti jadi setelah dikirim itu kita kirim alamat sama nomor penerima juga nama dan nomor penerima nah jadi ini cara kirimnya itu kita antar ke stasiun atau ke tempat pengiriman hewan seperti ini ini besok dijemput juga langsung di Bekasi sana dengan ada pilihannya Bekasi tampun itu kan ya itu jadi untuk teman-teman yang ada di sini nama kotanya atau wilayahnya langsung aja dihadirkan teman-teman atau di absenkan Nah setelah itu setelah kita kirim ini kita dapat surat seperti ini teman-teman mana dah ini seperti ini ini nomor penerima Om Gimun di Bekasi nomornya ini nama penerimanya penerimanya ya nama saya ya dari Pondok Oso ini tinggal kita foto terus ini buat bukti penerimaan di sana dan bukti pengiriman dari sini Oke sekian dulu untuk video kali ini temen-temen yang modern langsung aja di WA ya teman-teman ya di pojok di bawah kita hidup video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax